Jangan sampai lewat pukul 23.59 malam ini bagi KPM PKH, BPNT dan BST agar tidak ada masalah dalam pencairan bansosnya Dan ada informasi, yes ada titik terang bagi para KPM PKH dan BST yang belum cair bantuan PKH tahap 3 dan BST Mei Juni 2021 Nah seperti apa informasinya Sobat Youtube, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip karena ada informasi penting dalam video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman Sobat Youtube, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kelancaran rezeki ya, amin ya robbal alamin, termasuk pribadi saya sendiri Kembali lagi bersama kami di channel Guru Curcol, media berbagi informasi untuk penyampaian program bantuan pemerintah Baik Sobat Youtube, langsung saja kita ke poin pembahasannya Pada pencairan PKH tahap 3 2021 ini Dan pencairan BPNT bulan Juli dan juga pencairan BST Mei Juni 2021 ini Masih banyak KPM yang mengalami masalah pencairan Ada KPM PKH yang bantuan PKHnya cair, tetapi bantuan BPNTnya tidak cair Atau ada juga KPM PKH yang bantuan BPNTnya cair, tetapi dana bantuan PKHnya itu tidak cair Dan masih banyak sekali masalah yang berhubungan dengan pencairan ini Terkait masalah data yang dimiliki para KPM Baik PKH, BPNT, dan bantuan sosial tunai atau BST Nah bagi para KPM PKH atau BPNT dan BST Yang ingin selalu lancar pencairan bantuan sosialnya Jangan lupa ya apabila ada perubahan data kependudukan Seperti EKTP atau kartu keluarga Itu seharusnya disampaikan ke pendampingnya Jangan sampai datanya nanti jadi dobel-dobel Niknya beda antara KTP dan kartu keluarga Nah ini bisa membuat pencairan sobat atau pencairan bantuan sobat bisa terhambat Baik sebelum kita lanjutkan Bagi teman-teman sobat youtube yang baru menemukan channel ini Silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan informasi terbaru tentang bantuan sosial Dan informasi bermanfaat lainnya Dan tekan tombol like-nya jika dirasa ini bermanfaat Baik kita lanjutkan informasinya Nah terkait perbaikan data ini nanti malam sampai pukul 23 lewat 59 menit Adalah terkait dengan perbaikan data 6NG untuk periode bulan ini atau bulan Juli ini Dan ini terakhir nanti malam ya pukul 23 lewat 59 pada tanggal 31 Juli tahun 2021 ini Nah bagi KPM BST datanya ini ada sama operator 6NG di kantor kelurahan ya Dan pendamping TKSK ini menangani masalah BPNT Dan pendamping PKH-nya untuk EPKH-nya Karena masing-masing punya tugas sendiri-sendiri Kalau yang bermasalah ataupun yang perlu diperbaiki ini adalah data PKH-nya Maka yang memperbaiki adalah pendamping PKH Dan jika yang bermasalah ini adalah bantuan BPNT-nya Maka yang memperbaikinya adalah pendamping TKSK di kantor kecamatan Dan apabila ada data yang bermasalah ini tentang data penerima BST Maka yang memperbaiki adalah operator 6NG di kantor kelurahan ataupun desa Nah sobat youtube jadi ini sudah ada pembagian tugas sendiri-sendiri Apakah itu data PKH, BPNT, atau BST Dan nanti malam ini adalah terakhir ya Tepatnya jam 12 malam Proses perbaikan DTKS ini melalui 6NG Untuk periode bulan Juli tahun 2021 Dan semoga saja perbaikan datanya sudah selesai malam ini Sehingga tidak ada lagi perbaikan-perbaikan lagi Dan mungkin perbaikannya yang sifatnya rutinan ya Karena perbaikan data ini sebenarnya Rutin dilakukan setiap 1 tahun itu 2 kali Kemudian ada informasi penting berikutnya Yes, ada titik terang bagi para KPM PKH dan BST Yang belum cair bantuan PKH tahap 3-nya Dan BST Mei Juni 2021-nya Nah sobat, ini diterangkan oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masih banyak KPM BST yang tertunda pencairannya Karena masih ada data dobel sebanyak 99.450 KPM Data dobel dari Kementerian Sosial Sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut Sebelum ada validasi data Kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Bapak Premi Lasari Beliau juga mengatakan kurang lebih ada 99.450 penerima bantuan sosial tunai atau BST Yang tertunda pencairannya Karena masalah data dari Kementerian Sosial Beliau mengatakan keluarga penerima manfaat atau KPM Tidak bisa segera menerima bantuan sosial tersebut Karena data dobel Sehingga Dinas Sosial DKI memutuskan Untuk menunda pencairan BST Nah BST ini tertunda karena masih ada data dobel sebanyak 99.450 KPM Data dobel dari Kementerian Sosial Sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut Sebelum ada validasi data Kata Dinas Sosial DKI Jakarta tersebut Karena kekeliruan data tersebut Pemprov DKI langsung menyurati Menteri Sosial Ibu Tririsma hari ini Untuk meminta data yang palit agar bisa segera dicairkan Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos Untuk meminta kepastian Data by name by address Siapa saja yang mendapat BST ke Mensos Sehingga kami akan lakukan pemadanan data Ucap Kepala Dinas Sosial DKI tersebut Pemprov DKI Jakarta sudah siap melakukan pencairan Segera apabila data dari Kemensos sudah cukup jelas Karena proses pencairan BST tidak memakan waktu lama Ke rekening Bank DKI masing-masing penerima Yang sudah dibagikan pada tahap sebelumnya Uangnya memang masih ada Tetapi kami tunda untuk di top up atau di transfer kepada pemilik rekening Itu bisa segera dicairkan Kata Kepala Dinas Sosial tersebut Nah Sobat Youtube Jadi bagi para KPM BST ini yang belum cair Jangan khawatir dulu ya Karena ini sudah ada kejelasan dari Pemprov DKI Bantuannya pasti dicairkan Jika sudah ada kejelasan dari Kemensos terkait data BST ini Dan bagi para KPM PKH yang belum cair Untuk bantuan PKH tahap 3 nya Mohon bersabar dahulu Karena bantuannya pasti akan dicairkan oleh Kemensos Sebab apa? Sebab pada bulan Juli ini Kemensos sudah mengajukan anggaran Kepada Kementerian Keuangat Untuk sebanyak 10 juta KPM PKH ya Dan ini kami sudah pernah tayangkan videonya beberapa waktu yang lalu ya Mengenai penjelasan Ibu Sri Mulyani Tentang permohonan anggaran dari Kemensos kepada Kementerian Keuangan Jadi 10 juta KPM PKH ini akan dicairkan untuk tahap 3 ini Hanya saja mungkin di lapangan masih ada kesulitan dari Bang Penyalur Yaitu Bang Himbara Karena adanya PPKM sekarang ini Dan kita doakan saja Semoga bantuan sosial ini Baik bantuan PKH, BPNT, dan BST Dapat segera disalurkan kepada keluarga penerima manfaat Amin Baik Sobat Youtube Demikian informasi dari saya mengenai Jangan sampai lewat pukul 23.59 malam ini Bagi para KPM PKH, BPNT, dan BST Agar tidak ada masalah dalam pencairan bansosnya Dan ada informasi Yes, ada titik terang bagi KPM PKH dan BST yang belum cair bantuan PKH tahap 3-nya Dan BST Mei Juni 2021-nya Semoga saja ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Sobat Youtube Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Sub indo by broth3rmax